Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, waalaikumsalam Jadi, saya datang ke Korea dari Indonesia Setelah liburan dari Indonesia di karantina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya, Salah Japan Wabah Corona sudah melanda hampir ke semua negara yang ada di dunia Bukan hanya di Indonesia Tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jepang, Korea Dan di negara-negara maju tersebut Tentunya juga ada warga negara Indonesia yang sedang bekerja atau kuliah di sana Ini ada teman saya yang sedang kuliah di Korea Selatan Nah, bagaimana kondisinya di Korea Selatan? Mungkin bisa tanya ke beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, waalaikumsalam Gimana kabarnya di Korea Selatan? Ya, Alhamdulillah baik Gini, sekarang kan di mana-mana sedang ada wabah Korea ya, Bu Nah, bagaimana perasaan dan suasana kuliah di Korea Selatan dalam masa pandemi Corona ini? Jadi, ya COVID-19 ini kayaknya kan sudah jadi permasalahan semua orang ya di seluruh dunia gitu Jadi, saya masih ingat itu tanggal berapa? 24 Januari kalau nggak salah Waktu itu Indonesia mungkin masih nyatanya Jadi, di sini barengan sama Mibur Imlek gitu Nah, di sini sudah mulai disuruh pakai masker kalau keluar rumah gitu Jadi, kami di Korea itu mau pakai masker itu ya itu sejak Imlek itu Itu di Korea saat itu baru dua atau tiga orang gitu yang positif Itu langsung sudah semua kegiatan yang mengumpulkan banyak orang itu semua di cancel gitu Karena saya ingat di sekolah saya itu akan ada semacam permainan tradisional Korea gitu bagi mahasiswa asing gitu Itu sudah direncanakan dua minggu sebelumnya nafas dari pelaksanaan itu ternyata sudah masuk yang itu Masuk waspada Corona itu jadi di cancel Nah, saat itu walaupun masih sedikit sini sudah prepare gitu Dan itu terus perbangannya cukup terja gitu Hanya paling nambah satu, agak lama lagi nambah satu gitu Nah, itu sampai ke pasien 30 atau berapa Nah, kemudian ada di Korea itu klaster gitu Kita nyebutnya klaster ini di daerah kota Daegu gitu Nah, itu pasien ke-31 yang katanya sih ngeyel atau gimana Ngeyel jadi dia sudah punya gejala punya ini tapi nggak mau diisolasi Tapi dia ikut kegiatan di apa? Di gereja ya? Di gereja atau apa itu Nah, itu saya pas pulang ke Indonesia libur gitu Jadi, pas saya sampai di Indonesia ternyata langsung di Korea kasusnya meledat yang Pasien ke-31 itu sudah berkontak langsung dengan sekitar seribuan orang Dan seribuan orang itu sudah menyebar kemana-mana juga Tapi pemerintah Korea langsung nge-track semua gitu Akhirnya data yang positif itu Naik tinggi ya? Pas Februari, Maret gitu ya Terus pas saat saya di Indonesia harusnya saya cuma libur dua minggu Terus saya dikabari bahwa di Korea semesternya ditunda gitu Jadi, saya memperpanjang saya di Indonesia Saat itu merasa di Indonesia cukup aman gitu Karena ternyata nggak ada di sini Tapi, sering bertambahnya ini Di Korea sudah mulai agak tenang Dan perkulian sudah dimulai lagi Indonesia mulai naik Iya, saya terus di ini sama koordinator sekolah saya Yang di luar negeri harus segera balik ke Korea Kalau nggak harus cuti seperti itu Akhirnya langsung saya balik Untung saat itu penerbangan di Indonesia masih belum ditutup ya Di Korea, apakah menjalani karantina juga ya? Jadi, saya datang ke Korea dari Indonesia Setelah liburan dari Indonesia di karantina Karena saya punya ARC ya Semacam KTP Korea gitu Jadi, prosedurnya cukup Jadi, diarahkan ke sini gitu Karantinanya gitu Terus, dikasih makan setiap hari Dianterin sampai ke depan Itu nggak boleh keluar sama sekali Bener-bener Berarti, walaupun warga negara asing Itu di Korea Dileperlukan dengan baik ya, Bu? Sampai saat ini yang saya alami bagus Ya, jadi Mereka sudah cukup welcome gitu sama kita gitu Mungkin kalau Saya nggak tahu kalau yang masih di Di pedalaman atau di mana gitu Yang mungkin masih agak ini dengan pendatang-pendatang Itu saya kurang tahu Tapi kalau yang saya di sini kan Saya tinggal di asrama juga di asrama yang untuk mahasiswa asing Jadi, banyak banget orang asing Kemudian, orang-orang di sekitar kan Sudah terbiasa juga dengan pendatang Oke, terima kasih, Bu Nah, ini info dari teman Yang sedang kuliah di Korea Selatan Nilai plusnya di Korea itu Pas awal kejadian Langsung pemerintah Sigap untuk menanggulangi wabah ini Dan akhirnya sekarang di Korea Sudah agak turun Dan relatif stabil Dan bisa dijaga untuk Perkembangannya Semoga video ini memberi inspirasi bagi kita semua Untuk selalu disiplin mengikuti anjuran pemerintah Terima kasih telah menonton!